Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Wahid Yududul Kali ini kita ketemu lagi Dalam pembahasan Struktur pencabangan Pada pemrograman PHB Maksudnya bukan pencabangan ini Iya, 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 iya Target capaian pembelajarannya Supaya Anda paham tentang jenis-jenis pencabangan Kemudian bisa Mempraktekan bagaimana pencabangan Tersebut implementasikan di dalam sebuah Program Nah, di dalam pemrograman PHB Itu mendukung 3 jenis pencabangan Yang pertama adalah if statement Yang kedua adalah if else statement Kemudian yang ketiga Else if statement Yang keempat adalah switch statement Mari kita bedah satu-satu Untuk if statement Yaitu satu statement Di sana ada sebuah ekspresi Ekspresi ini adalah sebuah kondisi Di mana kondisi ini terpenuhi Bila mana kondisi ini terpenuhi Maka statement ini dijalankan Nah, ini logika pencabangan Paling sederhana Pada ekspresi ini Kondisinya harus Bersifat true Jadi bersifat bolem true Nah, sebagai contoh seperti ini Ada variatur nama Diisi dengan nama echo Jika nama tersebut Sama dengan echo Maka akan muncul selamat belajar Pemrograman web Nah, akan muncul selamat belajar Pemrograman web echo Tetapi apabila Nama tersebut Bukan echo Misalkan nama tersebut Adalah bunny Maka Di browser Tidak akan muncul apa-apa Karena nama Bukan echo Tetapi Nama variatur tersebut Bunny Jadi bunny Tidak sama dengan echo Maka dalam Kondisional Ekspresi tersebut Harus terpenuhi Yaitu harus sama Untuk syarat Bisa muncul Statement Tersebut Kemudian Yang kedua Adalah If statement Nah, bentuknya adalah Kalau misalkan Ada dua statement Maka Bedanya dengan Yang pertama adalah Yang pertama Tidak menggunakan Kurung-kurawal Dan kurung-kurawir Tetapi Kalau ada dua statement Maka harus menggunakan Kurung-kurawal Dan kurung-kurawir Nah, sebagai contoh Misalkan Ada kondisi Variable Dengan kondisi Lapar Jika kondisi Sama dengan lapar Nah, maka kan sama ini Kondisi lapar Sama dengan lapar Maka kondisi ini terpenuhi Maka statement Yang di dalam kurung ini Yang akan dieksekusi Kalau lapar Maka kepala pening Kemudian susah Konsentrasi Jika Kondisi kenyang Maka ngantuk Kemudian males Mikir Nah, ini misalkan contohnya ya Statement 1 Statement 2 Kalau ada dua statement Maka harus menggunakan Kurung-kurawal Dan kurung-kurawir Kode program ini Kalau dieksekusi Maka yang akan muncul Adalah statement 1 Dan statement 2 Yang kondisi Kondisi ekspresinya Adalah Sama Ini adalah Operator pembanding Membandingkan Antara isi Variable Kondisi Dengan String Lapar Kemudian Yang ketiga Yang ketiga adalah If statement If statement Yang bersarang Maka maksudnya Adalah ada If di dalam If Nah, ini If pertama adalah Pencetokan Variable Kondisi Dengan string Lapar Kemudian Yang kedua Dan ini harus Bernilai True Anda lihat Bahwa Variable Koga Disini adalah Bertipe Bolen Yaitu Dengan Isi Variable Wall Jika tidak Wall Maka berarti Ini benar ya Jika tidak Wall Maka Statementnya Muncul adalah Beli bakso Berana Pertanyaannya Bapaknya Siapa Nah, kemudian If statement If and if Untuk in If and if Penulisannya Bisa menggunakan Kurung kurawal Kurung kurakhir Dan alternatif lain Bisa menggunakan Tanda titik 2 Setelah Ekspresi Nah, ini adalah Ekspresinya Kemudian Ini adalah Tanda titik 2 Kemudian Ditutup dengan And if Nah, ini Alternatif Selain Menggunakan Kurung siku buka Dan Alternatif Selain menggunakan Kurung kurawal Dan kurung kurakhir Selanjutnya If else statement Nah, if else statement Itu Bentuk umumnya Adalah If Ekspresi Kemudian Kalau ekspresi ini Bernilai true Maka yang dikerjakan Adalah statement 1 Kecuali Kalau salah Maka yang dikerjakan Adalah statement 2 Jadi, kalau ini Keadaan benar Maka statement 1 dieksekusi Kalau keadaannya Salah Statement 2 yang Dieksekusi Nah, sebagai contoh Seperti ini Jika 4 Lebih kecil Dari 9 Maka Benar Kalau Salah Else Salah Nah, kecuali Salah Maka yang dieksekusi Adalah Benar Karena 4 Lebih kecil Dari 9 Bernilai True Berikut ini Juga bisa Ditulis Dalam bentuk Ternari operator Nah, ternari operator Contohnya Seperti ini Menggunakan kurung Buka 4 Lebih kecil 9 Kurung tutup Tanda tanya Nah, ini Penggantinya Dari Dari if Maka Statement Yang pertama Benar Kemudian Titik 2 Statement Yang kedua Adalah Salah Jadi, kalau Di echo Cek Yang di print Adalah yang Statement Pertama Yang bernilai Benar Ini bentuk Singkatnya Dari Yang pertama Nah, kalau Lebih dari Dua Ekspresi Jadi, ada Kondisi yang pertama Misalkan user Harus sama dengan Admin Password Harus sama dengan Rahasia Maka Ada operator Logika N Di sini ada operator Logika N Di antara Dua ekspresi Jadi, dua-duanya Maksudnya harus dipenuhi User harus benar Password harus benar Nah, jika user Dan password benar Ini membacanya Seperti ini Jika user Dan password benar Maka Redirect ke halaman Dashboard Kemudian munculkan Pesan login Sukses Kalau salah Maka Redirect ke halaman Login Ada pesan Tidak memiliki Hak akses Nah, ini contoh If else Jika ada Dua Statement Jadi, statement pertama Meredirect Yang kedua Pesan Kemudian If else If statement Digunakan Untuk pencetokan Kondisi yang Lebih dari Tiga Sebagai contoh Misalkan Ingin Mengkonversi nilai Kedalam format Angka Dan mendapatkan Predikat Nah, bentuk Ekspresinya Seperti ini Ekspresi Statement Else If Ekspresi Lagi Statement Jadi, misalkan Ekspresi Di sini Kondisi Salah Dia akan Mengecek Ekspresi Ekspresi Yang kedua Kemudian Kalau di sini Masih salah Lagi Maka Akan Kembali Yang ke Default Yaitu Yang bagian Else Misal Sebagai contoh Di samping Ada Pencocokan Nilai Yang digunakan Untuk Mengkonversi Ke angka Dan Mengkonversi Kedalam Predikat Jika nilai Sama dengan 90 Maka Dicocokan Di sini Kalau nilainya Lebih besar Sama dengan 80 Maka Angka 90 Di sini Masuk Maka Angka Sama dengan A Predikat Istimewa Maka Pada Pada Kalangan Statement Inilah Yang akan Di Print Karena Di sini Sudah Memenuhi Kalau Nilainya 90 Bagaimana Kalau Yang nilainya Ini Yang dirubah Menjadi 75 Maka Ini Tidak Memenuhi Karena 75 Tidak Lebih Besar Sama dengan 80 Yang Memenuhi Adalah Pada Ekspresi Yang Kedua Antara 65 Sampai 80 Kalau Rentang Nilai Di Ekspresi Yang kedua Tidak Memenuhi Maka Yang Ditampilkan Adalah Angka Dan Predikat Yang Terakhir Kemudian Switch Statement Nah Bentuk Umumnya Adalah Switch Kemudian Ini Adalah Sebuah Variable Yang Akan Dicocokkan Kemudian Ini Adalah Pilihan Value Value Satu Value Dua Ini Yang Akan Dicocokkan Dengan Variable Kemudian Kalau Misal Cocok Value Kesatu Kalau Variable Cocok Dengan Value Kesatu Maka Statement Satu Yang Dikerjakan Kemudian Ada Keyword Break Keyword Break Bukan Perak Kemudian Kalau Misalkan Disini Tidak Cocok Dia Akan Mencocokkan Yang Value Kedua Ada Statement Kemudian Break Lagi Ini Juga Bisa Dibuat Default Ada Keyword Default Jadi Kalau Default Kalau Value Satu Value Dan Value Seterusnya Tidak Cocok Maka Yang Ditampilkan Adalah Default Bagian Paling Bawah Nah Perbedaannya Antara Swiss Dengan If Else If Adalah Kalau Misalkan Swiss Itu Cukup Terbatas Tidak Bisa Anda Menambahkan Kondisional Operator Logika Kemudian Juga Tidak Bisa Menambahkan Operator Pembanding Jadi Swiss Itu Cukup Terbatas Dibandingkan Dengan Menggunakan Else Nah Tetapi Apabila Anda Melihat Seperti Ini Jadi Tergantung Nanti Bagaimana Bentuk Pencabangannya Kalau Anda Melihat Seperti Ini Kode Ini Tidak Ada Yang Salah Benar Tetapi Kalau Anda Lihat Akan Lebih Simple Lagi Kalau Dikerjakan Menggunakan Swiss Kenapa Karena Yang Dicocokan Hanya Berupa Variable Variable Angka Jadi Kalau Menggunakan Swiss Kodenya Jauh Lebih Ringkas Nah Contohnya Kalau Yang Menggunakan Swiss Seperti Ini Pencocokan Variable 9 Nah Ini Swiss Di Disini Kalau Misalkan Tidak Ada Lihat Disini Ada Defol Ada Defol Angka Di Luar Jangkauan Karena Value Yang Dicocokan Hanya Ada 0 1 2 3 Nah Misalkan Nanti Ketemu Yang Angka 1 Maka Dia Akan Nampilkan Angka 1 Kemudian Brick Brick Artinya Adalah Memberhentikan Perintah Jadi Dia Tidak Akan Mengeksekusi Case Kedua Dan Case Ketiga 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 Ketiga